Intro Badan Kesebangpol Kota Pekanbaru kembali mengundang RTRW dan LPM Kecamatan Sekota Pekanbaru sebagai peserta pendidikan etika dan budaya politik. Kali ini Kecamatan Tunayan Raya, Sahil, Kulim dan 50 yang mendapat giliran. Pendidikan etika dan budaya politik yang ditajak pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru kini memasuki kegiatan ketujuh dari sebelah agenda yang direncanakan. Pada kegiatan kali ini Badan Kesebangpol kembali mengundang RTRW dan LPM Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, RTRW dan LPM Kecamatan Tenayan Raya, Sahil, Kulim dan 50 yang kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi politik yang digelar dalam rangka menyongsong agenda demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024. Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pominasution mewakili PJ Wali Kota Pekanbaru, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pekanbaru Merwansah Seregar, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesebangpol Pekanbaru Tengku Firdaus, Ketua KPU Kota Pekanbaru, Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru, Akademisi M.Y.T.A. Stinov, Camat Kulim dan Sahil, Panditia serta undangan lainnya. Sebagaimana sebelumnya kegiatan pendidikan politik ini dimulai dengan acara pembukaan yang diawali dengan menyajikan lagu Indonesia Raya oleh peserta-peserta seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu Al-Mukaram, Bukhari Muslim. Seterusnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Polkota Pekanbaru, Merwansah Seregar, menyampaikan laporan dalam kesempatan memberikan sambutan. Ia juga tak bosan mengajak peserta untuk dapat mengikuti pendidikan dengan baik hingga akhir kegiatan. Sedangkan Sekidako Pekanbaru dalam sambutannya berpesan agar RTRW dapat berperan aktif dalam pilkada serentak, sinergitas dengan TNI, Polri, dan media. Ia juga berpesan agar jangan percaya Hoag dan kepada calon pemimpin boleh dikritisi programnya, jangan pribadinya. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Pemko akan terus memberikan pendidikan politik dalam rangka sosialisasi pilkada 2024. Indra Bumi berharap masyarakat Pekanbaru selektif dalam melakukan pemilihan dan jadilah pemilihan yang cerdas pungkasnya. Pagi ini saya sangat senang bisa ketemu dengan kawan-kawan RTRW, kemudian juga LPM yang ada di Kota Pekanbaru, terutama di tiga kecamatan tadi, kecamatan 50, kemudian Tenayan Raya, dan juga kecamatan Kulim. Nah, RTRW ini kan ujung tombak pelayanan kita, jadi bapak-bapak ini akan ketemu dengan masyarakat di lingkungannya masing-masing, sehingga kami kira ini sangat strategis ya, kita memberikan sosialisasi politik kepada kawan-kawan RTRW dan juga LPM ini. Nanti saya yakin bapak-bapak ini akan ketemu warga di manapun, di lokasinya masing-masing, dan ini tentu akan disampaikan, terutama yang kami harapkan adalah bagaimana partisipasi politik dari masyarakat bisa tersalurkan di tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Kemudian yang kedua, RTRW juga akan sangat berperan ya, dalam memberikan stabilitas keamanan politik kepada masyarakat kita. Nah, ini saya kira kesuksesan pelaksanaan Pemilu ini juga akan sangat besar, dipengaruhi oleh pemahaman dari RTRW dan juga LPM berkaitan dengan Pilkada 2024 ini. Pendidikan etika dan budaya politik membuka wawasan dan motivasi bagi RTRW dan LPM guna menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi pada Pilkada Serentak nanti. Saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini, bisa juga untuk menyampaikan sukses kepada sebuah masyarakat yang ada di lingkungan saya, supaya antusias masyarakat dapat benar-benar memilih sebagai hak pemilih di Pilkada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Kepala tidak memberikan suatu solusi kepada mereka, supaya mereka ini adalah benar-benar sebagai warga negara yang berhak. Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan agenda pendidikan yang diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta. Salmon Devrianto Komisioner KPU, Ferdi Anggota Basulukota Pekanbaru, dan Akademisi Muhammad Yohamzi Diyastinov dibayat sebagai pemateri pada sesi pendidikan etika dan budaya politik kali ini, dengan Febrianto sebagai moderator. Sambarunzi melaporkan.